Halo people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan melanjutkan projek yang telah kita bangun pada video sebelumnya. Ini adalah splash screen ya, dimana halaman pertama yang akan tampil ketika pengguna baru menggunakan aplikasi kita. Tapi setelah mereka selesai mendaftar atau login, ini tidak perlu kita tampilkan lagi. Jadi ini hanya untuk pengguna baru atau pengguna lama yang memang telah sign out atau log out dari akun mereka. Dan disini kita akan coba untuk membuat suatu prototipe yang dimana di dalam prototipe tersebut akan kita berikan suatu user interface animation atau juga interaction design. Dimana yang akan memanjakan mata pengguna dan juga fungsinya masih banyak lagi yang nantinya akan saya bahas. Oke, tapi untuk sekarang kita hanya ingin bereksplorasi terlebih dahulu dengan user interface animasi atau animation. Oke, jadi pertama kamu pilih frame splash ini, lalu kamu bisa ctrl D atau cmd D untuk menduplikasi. Setelah itu yang ini kita akan ubah menjadi splash animated. Jadi ini tampilan dasarnya dan ini tampilan yang sudah dianimasikan. Oke, jadi ketika kita bekerja dengan animasi, kita tentunya sudah familiar dengan storyboard. Storyboard itu yang menentukan dari scene pertama atau adegan pertama sampai adegan kedua. Dan disini kita memiliki satu adegan. Dan ketika kita bekerja dengan user interface animation atau prototype, kita memerlukan lebih dari satu halaman untuk membuat suatu interaksi. Oke, jadi disini kita sudah memiliki dua halaman yang sama yang tentunya akan kita jadikan suatu prototipe. Oke, jadi kalian hanya perlu mengikuti saja. Nanti kalian akan paham dengan sendirinya ya. Dan disini saya pilih splash. Lalu disini kita pilih, kita pindahkan ke atas ya. Jadi keluar seperti ini. Oke, lalu setelah itu di bagian layer ini ada opacity. Kita kurangi menjadi 0%. Oke, lalu setelah itu kita pilih get started. Lalu send in with google. Kita pindahkan juga ke bawah banget. Seperti ini. Oke, setelah itu akan kita seleksi kedua layer tersebut. Dan akan kita kurangi juga opacity-nya 0%. Jadi, yang tadinya tidak ada komponen seperti header title dan juga button, nanti akan ada menggunakan animasi. Oke. Terima kasih telah menonton!